Program Marine Coastal Resource Management MCRM yang ditangani BAPEDA yang berhasil membentuk satu peraturan daerah serta program KORMAP yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah untuk merahabilitasi kondisi terumpuk karang setelah sekian lama pengelolaan wilayah pesisir laut di Sultra luput dari perhatian pemerintah maupun elemen masyarakat lain. Kawasan Kelola Laut Terpadu merupakan tantangan pemerintah daerah maupun NGO. Laude Aslan selaku peneliti bidang Kelautan dan Perikanan menawarkan salah satu upaya yang harus dilakukan pemerintah daerah hanyalah membangun kerjasama dengan semua pihak. Karena dengan upaya kerjasama tersebut pemerintah dapat mengefisienkan alokasi dana optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia serta mampu menghemat waktu. Selalu konsen bahwa pada prinsipnya kita tidak bisa bermain single factor dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di wilayah pesisir. Tidak ada jalan lain bahwa semua upaya harus dilakukan melalui kerjasama semua pihak. Itu yang paling. Karena dengan kerjasama semua pihak itu kita bisa mengefisienkan. Satu, mengefisienkan dana. Yang kedua, mengingat di Sultra SDM kita masalah pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan masih sangat terbatas. Jelas dengan kita bekerjasama banyak tenaga-tenaga SDM kita yang bisa lebih dioptimalkan. Kemudian juga kita, yang ketiga, kita bisa menghemat waktu. Mengingat ya, kita di Sultra ini wilayahnya 2 per 3 dari laut. Maka dengan luas laut yang sangat besar ini tidak ada jalan. Kalau kita mau bisa menghemat kita harus kerjasama dengan semua elemen yang ada di daerah kita. Aslan menjelaskan bila upaya tersebut tidak dilakukan maka optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir laut tidak akan terwujud. Upaya pengelolaan wilayah pesisir laut bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat. Dengan dasar itu masyarakat nelayan di beberapa desa seperti di desa Saponda Kabupaten Konawe bersama Yayasan Bahari Yari Kendari sudah berhasil membentuk satu peraturan desa yang mengatur kawasan kelola laut mereka sendiri. Meski belum optimal namun upaya ini menjadi salah satu gambaran bahwa masyarakat nelayan sudah memiliki kesadaran untuk menjaga dan melestarikan ekosistem terumbu karang mereka. Pelaksana tugas sementara Kepala Desa Saponda makmur mengatakan setelah terbentuknya perdes kondisi terumbu karang mereka yang rusak kini mulai pulih kembali sehingga ikan mulai bertambah. Kalau reaksi dari masyarakat pada awalnya ada juga namanya masyarakat ke masyarakat awam karena mereka tuh pemikirannya bahwa adanya ini mungkin akan dikerulak oleh sepihak khususnya kelompok yang didirikan tapi pada kenyataannya bukan kepentingan kelompok ada kepentingan masyarakat banyak jadi disitu kami adakan sosialisasi pendekatan memberikan suatu pemahaman sampai mereka sudah menyadari bahwa ini adalah program untuk kepentingan orang banyak. Let's return to innocence. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa pada edisi berikutnya dan mari bersahabat dengan alam! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!